Saya murtad 2 tahun Pak, bayangin saya 2 tahun gak nyentuh Al-Quran Semakin hari semakin mirip saja ya kelakuan umat sebelah Ya umat Kristen di sosial media Mereka secara terang-terangan justru menggunakan dan mendominasi atribut umat Islam Jika dibiarkan maka akan terjadi banyak kesalahpahaman dan penipuan Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemuda yang satu ini Ya jelas terang, makanya menerangkan apa yang sudah terang Al-Quran menerangkan apa yang sudah terang Al-Quran menerangkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangannya Maka Al-Quran menerangkan bahwa Yesus itu adalah Allah Surah apa itu? Saya tanya, saya tanya surah apa itu? Surah apa itu? Saya tanya sama kamu itu surah apa? Jangan asal kutip Saya lupa lagi Saya lupa Emang benar? Saya lupa, saya lupa Copot identitasmu sebagai Islam kamu tekeran sama saya Saya lebih hafal sama kamu ayat Kenapa? Itu surah Boleh 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 apa? Boleh apa? Tapi Tapi Apa yang disebabkan itu? Melenceng bang Jangan secara kejang pak Jangan kejang-kejang Diam dengar Bang RK Bang RK tolong bukakan itu Bapak bacakan tadi Iris kuping saya Saya gak seperti nandar, cuma ngomong doang Iris kuping, iris kuping sampai dengan detik ini gak berani iris kuping Buka surah toha ayat 14 Itu dalil yang Bapak bacakan Saya sudah hatam itu 14 Kita buktikan Ma'ah Ceder Selamat datang di kebanaran Baca itu Inna ni annallahu La ilaha illa ana fa'buduni Ya Lebih hatam Joseph Daripada yang Islam Saya sudah bilang Saya murtad 2 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ofisial Apa-apa yang kami tampilkan Dan video-video yang kami komentari Bisa menjadikan sarana edukasi bagi kita semua Bagi sahabat ofisial yang ingin melihat keanehan agama tetangga sebelah Bisa simak di short video Rosalba ofisial ya Makanya jangan lupa untuk selalu tonton Tayanan-tayanan di Rosalba ofisial Halo Muslim Siregar Muslim Asgar Selamat malam Oh Muslim Asgar Silahkan buka kameranya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya selamat malam bisa buka kameranya Pak Boleh-boleh Ya silahkan Mau nggak buka kameranya Pak Ya silahkan Pak Ada yang mau ditanyakan Iya kami saja tertipu dengan orang ini Coba kalian lihat di belakangnya Ternyata ada lambang salib Artinya Dia ini adalah orang Kristen Tetapi berpenampilan layaknya seorang Muslim Umat Kristen ini pandai sekali menipu ya Seperti Bung Law Mari kita lanjutkan Bagaimana aksi Soham Hurtadin berikut ini Ada yang ditanya nih Gini-gini Bang Bapak Islam Kalau yang menciptakan langit dan bumi itu siapa Bang? Bapak Islam nggak? Bapak Islam nggak? Namanya Muslim Muslim kan orang Islam Bang? Saya juga mau bilang Muslim bisa ya Bisa kan? Nggak 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 Oke silahkan Ada ke apa? Ya Saya mau bertanya Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah Yang menciptakan langit dan bumi Kalau Yesus? Oke Yesus adalah Allah Yang menciptakan juga Jadi apakah maksudnya Tuhan mereka itu ada dua oknum Yakni Allah Bapak dan Yesus Sungguh ini adalah ajaran tipu-tipu Sejak kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? Ajaran yang dibuat-buat oleh manusia itu cuma ada di Kristen Itu maksudnya Dia adalah firman Allah Nih Saya kasih tujuh Kenapa nggak ke Bapak? Kenapa nggak ke Bapak? Diam-diam-diam Diam-diam Bapak diam Boleh-boleh Bapak putra dan roh kudus Pak Yesus ini adalah firman Allah Oke Bapak tanpa firman berarti Bapak ini bisu Oke Pak Kita lagi bicara Bapak dan putra Ya Yesus adalah firman Allah Mengapa Yesus adalah firman Allah? Yohani 1.14 Firman itu telah menjadi manusia Jadi Bapak ngerti dulu disini Bapak tanpa firman Itu artinya Bapak itu bisu Gini Enggak-enggak Bapak fokus dulu Biar kita Bapak orang yang pintar kan Cerja kan Oke Bapak jawab Biar kita seiring berjalan Kita logika terbuka nih Saya ingin buka pikiran Bapak nih Ya boleh Bapak kalau tidak memiliki Firmannya Bapak ini ciptaan bukan? Firmannya Bapak itu ciptaan? Nah ini yang saya bilang Bapak salah Kalau Bapak mengatakan firmannya Allah itu ciptaan Berarti sebelumnya Bapak tidak memiliki firman Oke Kalau Bapak tidak memiliki firman Berarti itu adalah Bapak itu bisu Kenapa Bapak bisu? Gini Gini-gini Bapak Sebentar Bapak tunjukkan di dalam Bapak kan bilang firman adalah ciptaan kan? Bapak tunjukkan di dalam Al-Quran Menyatakan Kun faya kun jadilah firmanku Kalau Bapak kan mengatakan firman adalah ciptaan Dimana Allah menciptakan firman Kun faya kun jadilah firmanku Bagaimana dia menciptakan sementara dia Bagaimana dia menciptakan firman Sementara dia sebelumnya belum ada firman Dimana tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Allahmu menciptakan firman Coba Gini-gini Kalau di agama Kristen itu Enggak Coba Bapak bicara dulu agama Bapak Dimana di dalam Al-Quran Allahmu menciptakan firman Coba Sebentar-sebentar Jangan kemana-mana Jangan kabur Pak Karena ini saya ingin buka pikiran Bapak nih Supaya kita menggunakan Dengan ajaran si tunggal Enggak Saya mau melebar dulu Jangan melebar Kita berpikir diversi Saya lagi mengajak Anda untuk berpikir diversi Bukan berpikir konversi Kita berpikir secara mengerucut Dimana di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman Jadilah firman pun Kun faya kun jadilah firman Secara logika dulu Pak Jangan Ini gue pakai logika Dari tadi gue pakai logika nih Pak Sehingga gue mau buka pikiran Bapak nih Abang itu Abang itu Abang RK itu Dari rahim Rahim ibu abang itu Itu dari firman Dari firman Bapak Itu kan dari firman Bapak Bang Semua ini Kita ini semua Itu atas dari firman Abang RK itu dilahirkan itu Abang Yosep dilahirkan Jadi dari firman Bang Dari firman Bapak Bukan Saya dilahirkan Berdasarkan hubungan biologis Pak Ya Kalau Bapak Penciptaan masih sampai sekarang Itu Allahnya Bapak Kalau kami Allahnya kami Penciptaan sudah selesai Enam hari Pak Ya Kalau Bapak bilang Masih manusia masih Diciptakan sampai sekarang Itu imannya Bapak Gini Oke Kenapa Kenapa Oke Bapak jawab Bapak jangan kenapa-kenapa terus Bapak Saya tidak bisa menuju Ke pembahasan selanjutnya Tentang tritunggal Pak Tentang siapa yang menciptakan Segala sesuatu Bapak tinggal jawab Jujur Ada gak di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman Bang Sebentar 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 Enggak Saya mau Bapak jujur Saya mau Bapak jujur Kejujuran Bapak saya butuh Biar saya bisa lanjutkan Bapak sudah benar Bapak sudah besar kan Bapak sudah dewasa kan Kalau Bapak sudah dewasa Saya minta kejujuran Bapak Dimana di dalam Al-Quran Allah menciptakan firmannya Kunfaya kun Banyak bang Banyak bang Dalam firman itu Menciptakan firman Satu saja Satu saja di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman Surah berapa ayat berapa Ada bang Banyak Banyak Saya minta satu saja pak Saya ambil Ambil Al-Quran dulu Ini saya minta satu saja Saya minta satu saja Ayatnya Bapak bilang banyak Saya minta satu saja Satu saja pak Bapak bisa Satu saja Please pak Kalau tidak ada Bila tidak ada Kalau ada Ya ada Please pak Satu saja pak Ada banyak bang Gini Satu saja pak Satu saja pak Santai Santai kita Kita santai saja Biar kita lanjutkan Satu saja Kalau ada Kalau tidak Kita mengatakan Jika ya Katanya Jika tidak Katakan Tidak Lebih dari itu Berat Dan Dan Menciptakan Langit dan bumi Semua isinya itu Dengan pun Payakun Jadilah Maka dia jadi pak Janganlah Saya akan kembali lagi pak Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu Lihat ini Segala sesuatu dijadikan oleh dia Firman Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun Yang telah dijadikan Dari segala yang dijadikan Nah kamu tahu Dia ini siapa pak Dia ini adalah siapa pak Firman yang telah menjadi manusia Yang bersama-sama dengan Allah ini pak Allah menciptakan segala sesuatu Dengan firmannya Dan firmannya ini menjadi manusia Dengan tujuan Kasih Allah begitu besar Nih Firman menjadi manusia Dia adalah firman Allah Kenapa gak ke bapak Kenapa gak ke bapak Diam-diam-diam Bapak diam Boleh-boleh Bapak putra dan roh kudus Ya Yesus ini adalah firman Allah Oke Bapak tanpa firman Berarti bapak ini bisu Oke pak Kita akan bicara bapak dan putra Ya Yesus adalah firman Allah Mengapa Yesus adalah firman Allah Yohanes 1.14 Firman itu telah menjadi manusia Jadi bapak Mengerti dulu disini Bapak tanpa firman Itu artinya bapak itu bisu Ya Menurut bapak Firman itu diciptakan Firman Allah itu diciptakan Atau tidak Tanpa perlu meminta maaf lagi Kami katakan bahwa Murtadin ini memang Benar-benar bodoh Dia menganggap Firman itu adalah Tuhan Jika memang firman itu menjadi manusia Lalu Yesus disebut Tuhan Kenapa Kalian umat Kristen Tidak juga bertuhan Kepada matahari Bintang pohon Dan segala apa yang ada Di atas muka bumi ini Karena Mereka semua berasal Dari firman yang menjadi bentuk Sesuai dengan Apa yang tercantum Di dalam Bible kalian Itulah kenapa Kami katakan bahwa Murtadin ini Benar-benar bodoh Dan Tidak ada yang benar Kerjanya hanya bisa Menipu orang Coba sahabat ofisial Pahami Perkataan Demi perkataannya Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu Lihat ini Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Firman Dan kata dia tidak ada sesuatu pun Yang telah dijadikan Dari segala yang dijadikan Nah kamu tahu dia ini siapa Pak Dia ini siapa Pak Firman yang telah menjadi manusia Yang bersama-sama dengan Allah ini Pak Allah menciptakan segala sesuatu Dengan Firman Dan Firman yang ini menjadi manusia Dengan tujuan kasih Allah begitu besar Nih Firman menjadi manusia Nah benar kan Coba kalian orang-orang Kristen Tulen Silahkan pahami Jika Firman itu Berubah bentuk Menjadi Yesus Lalu Yesus dituhankan Karena berasal dari Firman Lalu Ayat kejadian ini Dimana Firman yang berubah Macam-macam bentuk Apakah semua itu Tuhan Pasti Kalian akan menjawab Bahwa itu Bukanlah Tuhan Begitu kan Begitu pula dengan Yesus Sampai disini Kalian paham ya Nah Nah Bapak pasti tidak akan mempercayai ini Yang menjadi pertanyaan saya Pak Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Tunjukkan di dalam Al-Quran Allah menciptakan Firman-Nya Sehingga karena Anda mengatakan Firman itu ciptaan Ayo Pak Berdialog yang siapa Abang Abang RKI Saya kan tunjukkan datanya Saya tahu Saya tahu Abang RKI itu Sudah debat pada Abang RKI Karang Kan gue udah tunjukin datang Abang Bang Santai dulu Bang Banyak bang Banyak Banyak Irmat Allah itu semua isinya ada cuma mahluk itu dengan kumpayakun Bang santai Bang yang jadi pertanyaan saya gini kenapa Bang kenapa Bang santai aja Bang santai kenapa Bang RK dan Bang Joseph semua orang Kristi itu tidak menyembah Bapak kenapa dia menyembah Yesus Bang yang dilahirkan sama Bunda Maria Bang mau bisa harus pakai lobi ya sudah ya saya enggak usah enggak usah mengebuh-gebuh Pak ya kalau mengembuh-gebuh jangan terlalu wasting energy pada saat Bapak sedang melontarkan tatmen tanpa adanya pembuktian ya karena Bapak tidak menyebutkan dalil satupun dalam Al-Quran Bapak juga tidak menyebutkan dalil satupun dalam hadis Oke kita akan fokus masalah mengenai penciptaan Abang RK saya minta tolong Abang RK mungkin untuk buka Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4 Bang RK saya minta tolong baik kamu bertanyakan bukti Yesus menciptakan langit dan bumi saya mau tanya sambil nunggu Bang RK bukakan saya mau tanya sama kamu yang mengatur alam semesta ketika terjadi badai cuaca dan seterusnya menurut kamu itu siapa Nah itu Bang yang jadi pertanyaan saya gitu itu saya bertanya sama kamu sesuai dengan iman tolong Pak tolong mulut dengan otak kecepatannya itu harus bisa lebih cepat otak daripada mulut perhatikan saya bertanya saya bertanya menurut iman Bapak yang mengatur alam semesta cuaca yang jalan masukkan supaya kita bisa menilai betapa konsistensinya Allah kami nanti saya akan buktikan bahwa Tuhanmu nggak konsisten Pak ya Oke kita buka Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4 juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapatku kenal yang Maha Kudus ayat 3 ayat keempat kita baca siapakah yang naik ke sorga lalu turun siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya siapakah yang telah membungkus air dengan kain siapakah yang telah menetapkan menetapkan segala ujung bumi siapa nama anak eh siapa namanya dan siapa nama anak siapa engkau tentu tahu Pak saya nak tanya kita fokus kepada pertanyaan disitu itu kan ada namanya itu gaya bahasa interogatif ya dalam Amsal 30 ayat 4 coba di scroll lagi Amsal 30 ayat 4 di atas scroll dikit nah disitu dikatakan siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya siapakah yang telah membungkus air dengan kain siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi dari pertanyaan ini tuh kira-kira kalau misalkan dalam Islam terjawab itu siapa jawabannya Pak sesosok ilahi bisa berjalan dalam puting beliung dan badai sepakat ya ini adalah Allah sepakat ya sepakat ya Allah mengatur puting beliung Allah menundukan badai badai itu puting beliung hanya takluk kepada Allah 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 subhanahu wa ta'ala mengatur Allah subhanahu wa ta'ala murid-muridnya membangunkan dia katanya ini kata murid-murid kepada Yesus guru guru kita binasa Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh pertanyaan saya once again sesuai dengan jawaban kamu tiga kali yang mampu untuk menundukan badai yang mampu untuk meredakan bisa mengatur alam semesta itu Allah atas siapa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya su'ahu Allah baca disitu selesai Yesus adalah Allah kurang gini Bang salah Bang keren kamu masih denial kamu masih denial Oke Bang RK saya minta tolong bukakan surah Al-Qur'an sekarang kita main ke Al-Qur'an kamu kan dari tadi nggak pakai dalil ya saya yang sudah jahat dari Islam dua tahun saya masih hafal bukan surah Al-Baqarah surah kedua ayat 210 disitu paling disitu ayat pertama eh ayatnya berbunyi hal yang duruna illa ayat ya Allah baca Arabnya dulu Bang betul nggak saya sebut hal yang duruna tuh saking hafalnya saya hal yang duruna Allah ila ayat yahumullahu fidi kalim minal gomami wal malaikatu wakudiyal amur wailallah hitur raja ul umur ini mengerti Al-Qur'an non bahasa latin jadi kalau ada yang nuduh saya baca bahasa latin Anda keterlaluan itu full Arab kecuali terjemahannya disitu kita baca terjemahan langsung Bapak tahu nggak ini berbicara apa kita baca tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan siapa Pak disitu ketika hari kiamat yang datang siapa yang datang siapa Coba diperbesar yang datang siapa kecuali kedatangan kecuali kedatangan kecuali kedatangan kedatangan Allah dalam apa dalam apa Pak dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan jadi hari kiamat nanti sesuai dengan dalilmu itu sohyeh ayat Al-Qur'an loh ya nggak mungkin salah nggak mungkin berarti setuju ya Allah yang datang hari kiamat bersama malaikat untuk melakukan perhitungan setuju kamu sampai disini setuju Iya semua ada perhitungan apa baik berarti kita fokusnya masalah hari kiamat Allah datang bersama malaikat fokusnya disitu Oke sekarang Bang minta tolong lagi oke buka surah Al-Qur'an surah Al-Fajr Al-Qur'an Al-Fajr ayat 12 ayat 22 Al-Fajr Al-Fajr itu surah ke-89 89 yes 22 ayat 23 ayat 22-23 nah kita baca Arabnya dulu Bang biar Abdul wajahnya dulu rob buka wal malapus obvang soffa artinya apa ya kamu cuma bisa malaikatnya doang wajah Arab buka itu artinya dan datanglah Tuhanmu dan malaikat baris berbaris kan saya nggak lihat banget banget lihat lihat ini nggak saya sudah hatam wajah Arab buka itu gampang terjemahnya Rob itu artinya Tuhan wajah artinya datang coba di ayat sebelumnya Bang RK ayat 21 nya kenapa bisa Tuhan bersama dengan malaikat berbaris-berbaris Sorry itu itu Al-Fatihah ya Oh enggak sorry-sorry bukan betul ya jadi baca terjemahannya jangan sekali-kali begitu apabila bumi diguncangkan berturut-turut berarti disini hari kiamat juga ya Al-Fajr ya berbicara mengenai hari kiamat ya dua surah berbeda dalam Al-Qur'an menyatakan argumentasi yang hampir mirip berbicara mengenai hari akhir bumi lebih diguncangkan bumi sekarang Bang RK kita ke Alkitab jadi sampai dengan detik ini kamu paham ya bahwa Allah yang datang pada hari kiamat kita baca Alkitab Matius 24 ayat 29 sampai dengan 31 ya kita baca ayat 29 ya kita baca disitu kata Yesus segera sesudah siksaan pada masa itu siksaan lo Yesus juga ngomong siksaan lo berarti ini pengadilan akhir beda ya kita nggak nyebut kiamat kita nggak kenal kiamat hari akhir segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang kita lihat pada waktu itu kata Tuhan Yesus lanjut ya 30 pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya ayat selanjutnya Abang RK dan ia akan menyuruh keluar malaikat malaikatnya dengan meniup sangka kalah yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain yang menjadi perbayang menjadi unik adalah Yesus disini mengatakan dia yang akan datang bahkan disini digunakan kata anak the son of man anak manusia akan datang di atas awan-awan di langit bersama malaikat-malaikat kamu baca saya akan dikatakan untuk mengakui penyempurna Al-Quran itu ya menyempurnakan apa yang dikatakan oleh Tuhan saya Tuhan saya merendahkan dirinya mengatakan dia adalah anak manusia Quranmu menyempurnakan itu dengan mengatakan dialah Allah itu sendiri Allah itu sendiri menjadi kesimpulannya dari perjanjian lama perjanjian baru bahkan kalau kita boleh kutip Al-Quran itu konsisten Allah yang datang pada hari kiamat dan Yesus adalah Allah itu sendiri bro mau banta silahkan pakai data yang lain atau mau yang saya gantian tunjukkan mau saya bantuin kamu anggap saya ini bisa jadi dua posisi saya bisa jadi Islam saya bisa jadi Kristen mau mau boleh boleh tidak boleh tidak dan orang-orang Islam yang lemah iman dan tidak tahu menau tentang kitab suci bakal murtad dan orang-orang Islam yang lemah iman dan tidak tahu apa-apa tentang kitab suci maka bisa saja menjadi murtad itulah bahayanya seorang murtadin yang mengerti Al-Quran maka sangat mudah membolak balikan Al-Quran itu dan mencocok melogikan dengan ajaran kitabnya bahwa Yesus atau Nabi Isa al-Masih alaihi salam itu adalah Tuhan karena mereka sudah mengambil hak-hak Allah lalu dikatakan bahwa itu adalah hak Yesus jelas terang Bang ya jelas terang makanya menerangkan apa yang sudah terang Al-Quran menerangkan apa yang sudah terang Al-Quran menerangkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangannya maka Al-Quran menerangkan benar-benar Yesus itu adalah Allah Allah la ilaha ilaha anna fahbubni waakini sholah lizikri saya tanya surat apa itu surat apa itu saya tanya sama kamu itu surat apa jangan asal kutip inna ni anna mahi saya lupa lagi saya lupa saya lupa copot identitasmu sebagai Islam kamu tukeran sama saya saya lebih hafal sama kamu ayat itu surat ayat 14 surat toha ayat 14 tapi tapi nggak diam-diam-diam Pak jangan menerangkan semuanya apa yang disembah abang itu melenceng Bang ya Bang Erka tolong bukakan itu Bapak bacakan tadi iris kuping saya saya nggak seperti nandar cuman ngomong doang iris kuping iris kuping sampai dengan detik nih nggak berani iris kuping buka surat toha ayat 14 itu dalil yang Bapak bacakan saya sudah hatam itu ayat 14 kita buktikan ma'ah ceder selamat datang di kebanaran baca itu inna ni annallahu la ilaha illa ana fa'buduni ya lebih hatam Joseph daripada yang Islam saya sudah bilang saya murtad dua tahun saya murtad dua tahun Pak bayangin saya dua tahun nggak nyentuh Al-Quran Pak jangan kejang-kejang Pak miuknya-miuknya dihidupkan Anda masih jadi Islam Anda masih jadi Islam Anda nggak hafal dengan ayat kitab suci Anda sendiri sangat dahsyat memang Islam ini jika kalian sahabat ofisial yang masih kurang paham tentang Al-Quran dan Bible dalam menjawab mereka jawabannya cukuplah mudah cukup kutip dua ayat perintah Yesus dalam Bible dan Al-Quran yang pertama kita bisa melihat kitab wahyu pasal 19 ayat 10 dimana disitu tertulis aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat dan kita bisa kutip dari Al-Quran surah Maryam ayat 36 Nabi Isa berkata sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia inilah jalan yang lurus dari kedua ayat ini jelas sekali bahwasannya Nabi Isa Al-Masih atau Yesus kesaksiannya hanya satu yakni menyuruh untuk menyembah Allah sebagai Tuhan semesta alam atau Tuhan langit dan bumi jika ada manusia yang menyembah Yesus sudah bisa dipastikan bahwa mereka bukan pengikut Yesus akan tetapi merekalah anti kesaksian Yesus yang disebut anti Kristus yang sesungguhnya sampai disini kalian paham ya sahabat komisial khususnya sahabat-sahabat Kristen yang menyimak video ini semoga bermanfaat ya sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati